Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Kak Susi Untuk resep kali ini Saya mau membuat yang segar-segar Dari bahan Cincau hitam atau dawat ireng Nah jadi resep ini Sangat cocok untuk Musim panas Rasanya segar dan manis Nah disini bahan yang saya siapkan Ada mutiara Kita masak terlebih dahulu Didihkan air Kemudian masukkan mutiaranya Kita masak hingga matang Kemudian kita sisihkan Lalu saya disini siapkan juga Cincau hitam Saya beli instan dari supermarket Kemudian saya potong dedu Teman-teman bisa memotongnya Sesuai selera Setelah dipotong-potong Kemudian kita sisihkan Seperti ini Kemudian saya memakai gula batu juga ya Teman-teman ini dari Taiku Kemudian ada juga ini Apa ya Candil dari Taiwan Jadi ini candil ala-ala Taiwan Saya beli di supermarket Nah cara memasaknya Seperti ini Kita didihkan air Setelah mendidih Kemudian masukkan candil Tadi seperti ini Nah kalau sudah mendidih Kemudian mengambang Itu tandanya sudah matang Kalau sudah matang Kemudian kita Angkat dan sisihkan Seperti ini Saya juga masukkan ke dalam kotak Nah setelah itu Nah setelah itu Semuanya sudah siap Nah kalau sudah siap Teman-teman bisa meraciknya Mencampur semua bahan-bahannya Dan masukkan ke dalam mangkok Seperti ini Nah ini rasanya segar Dan manis Apalagi kalau ditambah Dengan es batu Nah semoga video ini Bermanfaat Dan teman-teman Menyukainya Sampai jumpa di resep Kak Susi berikutnya Terima kasih